Halo, selamat pagi. Hari ini, Senin 24 Mei 2021, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita di Bupena C, halaman 72. Pada kali ini, yaitu muatan PPKN dengan topik pembelajaran kegiatan kerjasama di rumah. Anak-anak Miss, Miss mau tanya dulu, masih ingat pengertian daripada kerjasama? Bahwa kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang untuk tujuan bersama. Masih ingat lagi manfaat kerjasama? Bahwa manfaat kerjasama itu ada pekerjaan menjadi cepat selesai, menambah keakrapan atau persaudaraan, pekerjaan akan lebih ringan. Miss berharap pengertian dan manfaat dari kerjasama tersebut, anak-anak Miss masih ingat. Sekarang, coba perhatikan bukunya halaman 72 dan 73. Kita baca bersama, yaitu rumah yang bersih membuat kita nyaman, rumah yang bersih juga membuat kita terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Kegiatan membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama. Membersihkan rumah bersama keluarga merupakan pengalaman yang berkesan. Dengan mengerjakan bersama-sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Selain itu juga, dapat menambah keakrapan di antara sesama anggota keluarga. Sekarang, perhatikan gambar yang dibawah yang halaman 73. Contoh kerjasama yang dibuat di situ adalah kerjasama membersihkan dan merapikan kamar. Contoh yang kedua adalah May membantu ibu mencuci piring. Sedangkan contoh yang ketiga di situ, Daddy membantu ayah membersihkan kaca jendela bersama ayah. Di situ ada berbagai macam kerjasama yang dilakukan keluarga May ataupun komang bersama ayah dan ibunya. Sekarang, Miss mau tanya, apakah di rumah anak-anak Miss melakukan kerjasama untuk membersihkan rumah? Oke, sekarang ayo kita lakukan bekerjasama di rumah atau membantu orang tua membersihkan rumah? Membantu ibu memasak, mencuci piring, ataupun merapikan meja belajar. Sekarang, jika materi ini anak-anak Miss sudah paham, kita lanjutkan berlatih di halaman 74. Berlatih di halaman 74, perhatikan gambar yang ada di halaman 74. Amati gambar tersebut dan tuliskan kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Setelah itu, tuliskan juga manfaat dari kegiatan sesuai dengan gambar. Jika masih kurang jelas tentang materi pembelajaran tematik hari ini, silakan bertanya kembali kepada Miss. Miss sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa.